Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala kuwata illa billah amma ba'du Khadratil Mukarramin para orang tua Para asatidah wabil khusus yang sama-sama kita hormati Guru kita Muqarram Bapak K.H. Jamalul Lail Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita Para bapak hadir sekalian mari sama-sama Kita awali majlis kita ini Dengan kita membaca surat Umul Quran Suratul Fatihah Dengan niat yang pertama Agar kita selalu diberikan taufik dan hidayah Allah SWT Biar istiqomah Di dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah Terutama istiqomah di dalam menuntut ilmu Dan tentunya agar kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain Yang kedua niatin juga ini sebagai bekal tambahan kita Ketika kita nanti kembali menghadap Allah untuk selamanya Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Para donaturnya ini Allah kasih panjang umur sehat Alhamdulillahirrabbilalamin Dan segala hajat dan niatnya Allah berikan kemudahan Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Amin Mari sama-sama kita bersalatariah Agar kita Kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu'amin Allahumma salli salatan kamilata wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinilladhi tanhalu bihi al-huqadu wa tanfariju Kurubu wa tuqadu bihi al-hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasal ghamamu Biwadhi al-kariyim wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli rahati wa ala wa nafasin bi'adani Kulli ma'lumi Allahumma salli salatan Wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladhi Tanhalu bihi al-huqadu wa tanfariju Kurubu wa tuqadu bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raibu Wa husnul khatimi wa yustasal ghamamu Biwadhi al-kariyim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli rahati Wa nafasin wa nafasin bi'adani ku'lima Allahumma salli wa sallim wa barikali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 yang saya hormati kita hormati kita muliakan guru kita bersama kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, ni'mat rahmat, keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yayasan Al-Wafiz Al-Amin Center yang beliau pimpin mudah-mudahan diberikan segala keberkahan dan kemajuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga jama haji dan jama umraf yang memang beliau bimbing senantiasa juga diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segenap jamaah sekalian para guru juga para asadida wabil khusus kita doakan guru-guru kita para masyayikh senantiasa diberikan sehat ni'mat, rahmat, keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga segenap jamaah bapak-bapak mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini dan seterusnya juga dilimpahkan ni'mat dan keberkahan sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu kita buka ta'alim pada malam hari ini dengan umul quran suratul fatiha ala hadih niya wa ala kul niya saliha wa ala hadirati siyidina muhammadin al-mustafa rasulullah sallallahu alaihi sallam al-fatiha A'udhu billahi minash shaytan rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wadadzallim Amin pada malam hari ini kita membahas tentang sunnah rasulullah sallallahu alaihi sallam sebagaimana kita tahu bahwa kita wajib mengamalkan quran yang kedua sunnah rasulullah sallallahu alaihi sallam jadi kita ingin tahu ma'ana sunnah itu ada hadis yang sudah sering kita dengar mungkin alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin addu alaiha bin nawajid berpegang tegurlah kalian kepada sunnahku wa sunnatil khulafai rasyidin dan sunnah para sahabat para khulafai al-rasyidin sunnah itu punya beberapa pengertian yang pertama yang sering kita pahami sunnah itu adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'akabu ala tarqihi apa yang yuthabu diberikan pahala ala fi'lihi kalau kita mengamalkannya wa la yu'akabu tapi kita tidak diazab ala tarqihi kalau meninggalkannya ini sunnah dalam pengertian atau menurut ilmu fikih seperti solat duha solat duha itu kumnya apa? sunnah artinya sunnah kalau kita laksanakan baik, bagus diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak melaksanakan karena mungkin kesibukan kita kita tidak diberikan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sebut mengamalkan solat duha merupakan sunnah Rasulullah s.a.w. nah ada juga sunnah dalam ilmu hadis nah kalau sunnah dalam ilmu hadis ma'uthira ilan nabiya s.a.w. min qawlin au fi'lin au taqririn apa yang dicantumkan terkait dengan Rasulullah s.a.w. apa yang berasal dari Rasulullah s.a.w. min qawlin berupa ucapan au fi'lin atau perbuatan au taqririn atau ketetapan itu juga itu juga disebut dengan sunnah ya sunnah dalam ilmu hadis apa yang berasal dari Rasulullah s.a.w. berupa qawul ucapan berupa fi'lin perbuatan berupa taqririn berupa ketetapan nah tadi kita solat qawuliyah maghrib itu kita mengamalkan ucapan Rasulullah s.a.w. namanya sunnah qawliyah nabi sabdakan solu qawuliyah maghrib solu qawuliyah maghrib solu qawuliyah maghrib solatlah kalian qawuliyah maghrib solatlah kalian qawuliyah maghrib tapi nabi tidak melaksanakan solat qawuliyah maghrib nabi ketika beliau masih bersama sahabat nabi gak solat sunnah qawuliyah maghrib enggak tapi nabi suruh dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah s.a.w. nah karena Rasulullah s.a.w. kalau solat itu betul-betul luar biasa sedangkan waktu maghrib itu kan sedikit nah nanti bisa kelewat waktunya tapi para sahabat s.a.w. disuruh oleh Rasulullah s.a.w. untuk melaksanakan solat qawuliyah maghrib nah itu namanya kita mengamalkan apa sunnah qawuliyah yang kedua apa yang dilaksanakan atau yang sering kita sebut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. bagaimana tata cara kita solat bagaimana tata cara kita haji bagaimana tata cara kita berzakat berinfak bersodakah tidur makan dan lain sebagainya itu namanya sunnah fi'liyah apa yang dilaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. tapi kalau Nabi tidak contohkan bukan berarti itu salah atau bukan berarti itu gak benar nah tidak semua yang tidak dicontohkan tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. itu salah gak semua oh itu gak dicontohkan sama Nabi oh salah gak begitu nah dilihat itu manfaatnya terhadap masyarakat secara umum bertentangan juga bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai Islam secara umum nah contoh kita membaca Quran dimana di mushab namanya di kitab mushab itu mushab tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. itu murni inisiatif sahabat Rasulullah s.a.w. yang pertama kali ditolak oleh Abu Bakar s.iddiq ketika sahabat Sayyidina Umar ibn Khattab mengusulkan kepada Khalifah Sayyidina Abu Bakar Ya Aba Bakrin lau jama'at al-Qur'ana fi mushabin Hai Abu Bakar coba kau kumpulkan ini Quran ayat-ayatnya surah-surahnya dalam satu mushab ditolak oleh sahabat Abu Bakar Kaifah Af'al ma'lam yaf'al Rasulullah s.a.w. gimana saya bisa melaksanakan yang gak pernah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. ditolak jadi Quran dikumpulkan dalam mushab yang sekarang kita baca itu pada awalnya ditolak oleh siapa Sidina Abu Bakar kawagimu ditolak alasan Sidina Abu Bakar ini gak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Rasulullah s.a.w. tapi Sidina Umar ngotot galak galakan dia ya abak bakrin wallahi inna hajala khairun demi Allah yang membakar ini baik gitu ya jawabannya meskipun gak dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. tapi ini baik demi Allah yang membakar ini baik ayo kita kumpulin ini ayat-ayat yang dihafal oleh para sahabat yang dicatat ditulis di pelepak kurma ya udah kita kumpulin kenapa nanti ini bisa hilang kalau yang daripada apel mati gimana ribut ribut akhirnya setelah beberapa kali Umar mendesak sahabat Abu Bakar dan Abu Bakar merenung beberapa hari baru kemudian diterima inisiatif atau usul Sayyidina Umar untuk mengumpulkan ayat-ayat Quran dan surah-surahnya di dalam satu kitab yang kita sebut dengan mushab nah jadi itu murni atas saran dan usul sahabat Sayyidina Umar nah yang jawaban Abu Bakar pada awalnya ini gak dicontohin ini gak dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar hatinya dibuka oleh Allah dan dibikin tim tim perumus tim yang mengumpulkan ayat-ayat ini kemudian jadi mushab yang separang kita baca pertama kali disimpan Quran itu mushab itu disimpan pertama kali di rumah salah satu istri Rasulullah s.a.w. yang merupakan putrinya Sayyidina Umar Hafsah jadi Quran itu pertama kali mushab disimpan satu buah di rumah Sayyidina Hafsah r.a.w. salah satu istri Rasulullah s.a.w. baru kemudian ketika khalifah Osman bin Afwan beliau jadi khalifah Quran yang tadi udah dibukukan di zaman Sayyidina Abu Bakar disalin ulang ditulis lagi menjadi beberapa mushab ya dikirimkan ke Mesir ke Syria ke Yordania ke Iraq disirimkan ke negara-negara ke Yaman jadi salingannya dibikin banyak ya agar semuanya gak gak ada yang beda semua tulisannya sama itulah yang kita sebut dengan ini Quran mushab usmani ini mushab usmani artinya yang sekarang kita bahaya itu berasal dari salinan Quran yang ditulis kembali di zaman Sayyidina Uthman bin Afwan dengan mencontoh mushab yang pertama kali ada di zaman Sayyidina Abu Bakar beras Siddiq radiyallahu anhumah nah ini juga masuk bagian yang namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan Quran Quran di awal di zaman di zaman Sayyidina Abu Bakar di zaman Sayyidina Uthman itu tidak memakai titik dan tidak memakai baris jadi udah ya begitu aja bak gak ada titiknya di bawah tak gak ada titik dua di atas tak gak ada jin kho zal zay gak ada eh sama aja semua dan gak ada a i u gak ada an in un Quran gak ada gak ada kayak sekarang kan semuanya enak kita baca dulu gak ada di zaman Sayyidina Uthman gak ada apalagi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lagi-lagi bicara soal masalih kemaslahatan kemanfaatan karena saat itu umat islam bukan cuma dianut oleh orang arab jadi orang non-arab yang disebut ajam itu islam sudah mulai tersebar udah sampai ke iran udah sampai ke asia tengah sekarang uni soviet atau rusia bahkan udah sampai ke china udah sampai ke mesir yang awalnya kan bukan berbahasa arab bahasanya bahasa kopti ya di timur tengah di bagian libanon sama palestina bahasanya ibra ibrani sama bahasa suryani tapi ini suryani beneran bukan suryani asal-asalan yang piram itu bukan suryani itu bahasa apa bahasa semut bahasa makoli makoli itu bahasa apa ini bahasa suryani yang memang bahasa suryani real bahasa suryani yang otentik baru kemudian bahasa arab itu disebarkan di zaman dinasti bandi umaya oleh khalifah Abdul Malik bin Marwan sehingga yang kita sebut sekarang timur tengah ini semuanya berbahasa arab padahal tadinya enggak semua yang berbahasa arab itu cuma mekah madinah taib negara-negara teluk bahrain uni emirat arab kemudian oman yaman itu aja yang berbahasa arab di atas saudi arabia sekarang yordania syria libanon mesir iraq iran enggak berbahasa arab bahasanya bukan bahasa arab itu masuk belakangan ya setelah setelah 50 tahun setelah 5 dekade baru kemudian bahasa arab itu diperkenalkan diekspos sehingga ya menjadi bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat yang sekarang kita sebut dengan wilayah timur timur tengah nah quran ini ya yang kemudian diberikan inisiatif a i u an in unikasi titik itu juga inisiatif para ulama bukan para sahabat rasulullah sallallahu alaihi wassalam siapa siapa yang memberikan itu alimam khalil bin ahmad al farahidi gurunya imam sibawai abul aswad addu'ali muridnya syedin ali bin abi talib alimam yahya bin ya'mar salah seorang perawih hadis besar jadi diantara ulama yang memplopori titik dan baris tiga orang pertama tadi abul aswad addu'ali abul aswad addu'ali abul aswad addu'ali ini murid dari syedin ali bin abi talib kemudian alimam khalil bin ahmad al farahidi imam khalid bin ahmad al farahidi ini muridnya gurunya imam sibawai beliau ulama yang pertama kali juga mencetuskan ilmu arud ilmu arud itu ilmu sastra ilmu syair yang kita baca misalnya sholatullah salamullah ala sholatullah salamullah ala yasin habibillah itu ritmanya yang disebut dengan bahar ada bahar wafir ada bahar rajaz ada bahar mutaqarib nah ilmu membaca puisi caranya bagaimana langgamnya notnya ritmenya itu yang mempelopori adalah imam khalil bin ahmad al farahidi beliau ini gurunya imam sibawai nah satu lagi imam yahya bin ya'mar ini ulama dari pakar hadis besar rawih hadis jadi inilah tiga ulama yang mencetuskan pemakaian titik dan baris dalam kur ah gak dicontohkan oleh rasulullah s.a.w. tapi gak salah kenapa punya manfaat besar buat umat islam seluruh dunia dunia coba sekarang kalau kita ngaca kuran gak ada barisnya gimana ngeribet kita gimana ngejaknya udah gitu udah gak ada barisnya gak ada titiknya lagi tambah puyeng lagi ini jim apa ha apa ho kan kalau gak ada barisnya kan sama semua kalau gak ada barisnya kita yang bukan orang Arab kita nyebutnya ini ha semua ini kenapa yang kan satu gak ada titiknya padahal di awal-awal orang Arab yang memang Arab dari awal paham meskipun gak dikasih titik mereka udah paham nah tapi ketika zaman berganti berubah jangankan orang non Arab orang Arab sendiri juga gak paham sama-sama ngebleng ya gak bisa baca kuran tanpa titik tanpa bah bah adis maksud saya tidak setiap yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. itu berarti tidak benar itu berarti salah gak begitu itu contohnya meskipun gak dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. itu bagian dari sesuatu yang maslahat kalau kita baca berarti bagian sunnah yang tadi kalau kita amalin diberikan pahala oleh Allah s.a.w. wata'ala makanya ya maulid misalnya maulid dicontohin gak sama Rasulullah s.a.w. gak dicontohin dalam pengertian yang kayak kita baca ini baca rawih apa kan gak dicontohkan oleh Rasulullah oleh para sahabat Rasulullah s.a.w. s.a.w. tapi kalau Rasulullah setiap Senin kuasa nah itu dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. cara beliau bersyukur kepada Allah dengan memperingati hari kelahiran Rasulullah s.a.w. beliau kuasa setiap hari Senin tapi meskipun membaca barzanjika membaca yang lain dia ulami atau banyaklah sekarang maulid yang dibaca oleh umat Islam termasuk di Bekasi itu gak dicontohkan oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabat Rasulullah s.a.w. tapi maslahat untuk kita seluruh umat Islam apa maslahatnya menjadi semakin cinta kepada Rasulullah s.a.w. menjadi semakin cinta kepada Islam iman kita mudah-mudahan semakin mantap dengan melaksanakan peringatan maulid Nabi Muhammad s.a.w. jadi itu juga dinamakan sunnah Rasulullah s.a.w. meskipun tidak diucapkan meskipun tidak dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. satu lagi namanya sunnah takririyah takririyah arti ketetapan Rasulullah s.a.w. bilal assolatu khairum minan naum Nabi nyuruh ngajarin juga kagak bilal aja inisiatif ah nambahin subuh ini assolatu khairum minan minan naum ya biar semangat orang-orang ini melaksanakan sholat subuh Nabi diam maksud Nabi diam itu Nabi tanda tidak mengingkari apa yang dilaksanakan oleh sahabat bilal bin robah makanya ketidak ingkarnya Rasulullah s.a.w. terhadap satu yang dilakukan oleh sahabat itu juga bagian sunnah Rasulullah s.a.w. meskipun tidak di ucapkan tidak dicontohkan tapi beliau berikan ketetapan itu berarti bagian yang merupakan sunnah Rasulullah s.a.w. nah ada lagi nih arti sunnah sunnah artinya kebiasaan sunnah artinya kebiasaan ada hadis riwayat imam muslim begini man sanna fil islami sunnatan hasanatan kanalahu ajruha wa ajru man amila biha la yankusu dhalika min ujurihim say'un wa man sanna fil islami sunnatan say'atan kanalahu wizruha wa wizru man amila biha la yankusu dhalika min auzarihim say'un jadi dalam hadis ini nabi mengucapkan dua kata sunnah pertama nabi katakan sunnatan hasanatan maksud sunnatan hasanatan sunnah dalam pengertian kebiasaan kalau hasanah baik berarti sunnatan hasanatan kebiasaan yang baik nabi mengucapkan lagi satu sunnatan say'atan kebiasaan yang say'ah yang buruk namanya juga sunnah tapi buruk jadi nabi mengucapkan makna sunnah itu beragam jadi ada sunnah hasanah ada sunnah say'ah nabi yang ngomong nabi yang bicara nabi yang bersabda maksud nabi sunnah say'ah kebiasaan yang buruk makanya kita jangan mulai-mulain melakukan kebiasaan yang buruk kata orang bekasih nanti kalau orang nulat gara-gara kita kecipratan dosa kita pengheruin ngerti gak nulat nah orang ngikutin kita makanya jangan apa-apa kita apa mula-mulain yang baik yang baik mulai ngaji kayak malam ini malam sabtu nah ada yang ngaji nih ya bang erwin terus dari bekasi ngikut pada ngaji kemana ke guru nur nah itu bang erwin dapet pahala dari orang-orang yang pada ngaji meskipun misalnya pada satu saat bang erwin gak ngaji ya karena mungkin lagi ngapain urusan islamic center atau apa nah itu tetap bang erwin dapet pahala dari orang-orang yang ikut ngaji ini namanya sunnatan hasana namanya sunnah hasana tapi wah kita mula-mula yang buruk orang lain pada ngikutin nah ini repot makanya ada pembunuhan pertama kali di muka bumi dilakukan oleh kabil setiap ada pembunuhan dia kecipratan dosanya itu itu kan serem urusan nanti ya hari kiamat bagaimana ya urusan ntar yang penting kecipratan dulu urusan dimaafkan diampuni atau dia bertanggung jawab sendiri dihadapan Allah nanti urusan hisab pada hari kiamat karena itu kita tidaklah melakukan kebiasaan yang baik namanya sunnah hasanah dan jangan sekali-kali memulai-mulai mempelopori namanya kebiasaan yang buruk namanya sunnah say sunnah say mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu beberapa kategori makna sunnah dalam syari syariah baik sebelum sholat isya mungkin ada yang ingin kita tanyakan saya persilahkan ya panitia ada yang tanya ini maulid udah ya oh belum akhir november